Hai semuanya Kita mau jawab-jawab pertanyaan dimana nih? Di Q&A Rans Entertainment Jadi ini video Q&A kita yang pertama Kita mau jawab-jawabin pertanyaan-pertanyaan Sebelumnya maaf Udah banyak sih pertanyaan-pertanyaan yang masuk Cuman kita baru sempet ya hari ini ya Oke langsung aja kita akan jawab pertanyaan yang pertama Ini dia Oke Don kita mau bikin film Ini temanya tentang family juga Ada Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tentunya Tapi gue juga sebagai executive producer Sebagai producer Dan juga yang jadi bintang utamanya Tapi ya kita sih bintang utama Tapi bintang paling utamanya adalah Rafathar Malik Ahmad Itu adalah bintang cilik yang paling fenomenal Karena gue akan menjadikan Rafathar bintang cilik yang paling-paling cilik Ya maksudnya paling-paling jadi bintang Kalau jadi Bukan hanya Rafi Ahmad dan Nagita Sama Rafathar juga Tapi ada satu seseorang sosok perempuan Yang kalau main Gimana? Ya heboh lah pokoknya lah Kan tapi udah izin sama kamu udah boleh Boleh Siapa? Pokoknya perempuan itu kalau main heboh pasti Pokoknya liat nanti Apalagi itu rencana jadi ibunya Rafathar Waaaah Kita liat chemistry nya Pokoknya ya ada something lah sama Rafi Ahmad lah Ya kan? Hahaha Nah ini ada pertanyaan lagi yang kedua dari Dika Dika Ranti Dika Ranti Kita ada rencana punya rumah sendiri atau nggak? Ya aku sih rumah udah banyak Kamu udah rumah banyak belum? Rumah berdua belum punya Karena kita lagi nabung Mudah-mudahan bisnisnya semuanya jalan Amin Dari snack Dari baju Cosmetic Film dan lain-lain Mudah-mudahan Ya tahun depan lah Amin Waduh ini namanya panjang banget nih Kita singkatnya Fahia Mudah-mudahan terima deh Apa tujuan? Kita sih maunya kapan ya? Ya kalau udah waktu sekolah Ya maksud playgroup gitu Jadi kalau yang sekolah dari kecil-kecil banget sih Kayaknya enggak, belum Belum kepikiran mungkin Baby gym gitu-gitu kalian nanti ya Serah ibunya aja sih Bapak ibunya Bapaknya sibuk banget Belum sempet temenin Pasti lah bukan sibuk Banyak urusannya Iya kan? Namanya juga laki-laki Bekerja keras Ya kan udah ada bareng sama suami Kalau aku sih di dulu memang orangnya nggak Waktu itu punya sendiri aja Abis itu dihack itu Kok juga orangnya nggak terlalu suka ngepost Jadinya Ngapain juga mendingan bareng-bareng Ya kan? Aku juga sih sebenernya nggak suka Baru punya Instagram gara-gara kita belajar bisnis Mau bisnis Mau promo Ya kita bareng-bareng aja lah Jadi sebenernya kita berdua tuh kurang begitu gimana sama sosmed Tapi semenjak kita mau belajar bisnis Kita gunakan sosmed untuk promo Di balik itu ada hikmahnya Ternyata Instagram itu bisa lebih deket sama Prans Jangan kan sama fans Sama haters saya jadi akrab Bener Ya kalau kita sih guna Menggunakan sosmed itu untuk yang baik-baik aja Tikus kucing mau dibikin film nggak? Yang dulu kita main FTV yang masih umur 16 tahun Yang itu PH-nya Framerates Punyanya Nagita Mau dibikin film nggak? Ya kalau misalnya Belum ada kepikiran sih Cuman mungkin bisa kita pikirin Tapi sekarang kita lagi mikirin yang lain dulu ya sayangnya Kita lagi mau bikin film yang lebih spektakuler lagi Bukan tikus kucing Tapi Itu deh Ravatar ya pokoknya deh Pokoknya liat Ravatar bakalan tampil berbeda Dan bapaknya juga tampil berbeda Ibunya bukan dia Tapi dia bermain Pokoknya beda Nah serang kan? Restiwanti Gigi kuliah Apa? Sarjana apa? Sarjana Aku Bachelor of Account Eh Bachelor of Commerce Majernya Accounting Gimana? Di ANU Australia National University Di Canberra Australia Terus sekolah yang lain lagi? Sekolah masak? Sekolah masak itu Dulu aku Itu di Le Cordon Bleu Jadi kebetulan aku ambil petisery Jadi sekolahnya itu Sekolah bikin kue Jadi pinter lah Nagita Slavina Amin Kalau kamu Ngapain kuliah nggak? Kuliah nggak? Sebenernya kuliah Sebenernya kuliah itu nggak pernah ada kata terlambat Tapi Karena di kepala gue tuh Udah banyak Imajinasi Imajinasi Produk Karya dan lain-lain Jadi Mungkin waktunya gue sekarang Untuk bisa menuangkan apa yang ada diisi kepala Dari bisnis Ya contohnya kita udah banyak mengeluarkan Bermacam-macam produk Dari Imajinasi kita Dan selanjutnya sih Ini yang lagi mau dituangkan Itu ke dalam satu buah film Tentang Rafathar Nanti juga ada buku Ada apa Jadi sekarang Lebih banyak akan dihabiskan waktunya Untuk terjun langsung Kalau kuliah sih Ada rasa kepingin Cuman gue sih percaya Untuk menimba ilmu itu Nggak ada waktu terlambat Dan nggak ada waktu untuk tua Jadi kalau gue udah tua juga nanti Malah gue bisa Masih bisa kerja dan kuliah Jadi kuliah itu Memang sebenernya Sangat penting Tapi buat gue sekarang Ada yang lebih penting dulu Buat temen-temen yang Belum sempat kuliah Belum ada kesempatan Bukan yang Belum punya keinginan untuk kuliah ya Belum sempat berkuliah Nggak usah latir Kalau lu punya niat yang lain Lu punya cita-cita Dan imajinasi Yang memang bisa Hal positif bisa kalian tuangkan Kalian bisa lakukan itu Kayak gue Kuliah Memang belum Ada kesempatannya Tapi gue bisa Sukses Melebihi orang yang udah Kuliah Amin Tapi emang itu bener Cuman Kalau emang Lu udah ada kesempatan kuliah Lu harus kuliah Karena gue juga Suatu saat Harus kuliah Kalau aku sih Yang ngingetin aja ya Paling ya Paling kalau misalnya Dia udah capek banget Ya berarti Kalau pas lagi di rumah Ya nggak bisa digangguin Dia harus istirahat Diingetin makannya Istirahatnya Ya yang paling penting Mak Kalau yang namanya capek Semua nyari uang capek Tiap kita Main bola aja capek Mau Belajar di sekolah aja Capek Lagi nyari uang Kalau emang kita bekerja Ya harus mau capek Kalau mau sukses Harus mau capek Jangan pernah gak mau Atau males Karena Setiap yang kita lakukan Pasti ada capek Karena kutip tapi Semuanya akan Terbayarkan Saat goal Yang kita impi-impikan Itu terjadi Kita berhasil capai Capeknya hilang Semua kan Ya pokoknya aku tuh Selalu support aja gitu Raffi kalau kerja Ya berarti Jangan digangguin gitu ya Seng ya Hmm Oktober Tanggal pernikahan kita Cari aja sendiri Di tanggal berapa Insya Allah Mudah-mudahan gak maju Mudah-mudahan tepat waktu Di bukunya Di tanggal itu Jadi ini Pertama kalinya Gue menuangkan Tentang cerita Kisah hidup gue Dari sudut pandang gue sendiri Dari Hati nurani gue sendiri Dari Pemikiran-pemikiran Yang langsung Gue tuangkan Dalam buku itu Dan Semuanya harus Baca Supaya Kalau ada komentar-komentar negatif Tentang gue selama ini Gue coba patahkan di buku ini Jadi Kalau memang Mau tau The real Raffi Ahmad Seperti apa SE Manusia biasa SE Bapak SE suami Sebagai Anak Artis Semuanya Gue tuangkan Sebagaimana Aku Adalah manusia biasa Yang juga Punya cerita hidup Yang memang Pantas lah Untuk bisa Dibaca dan diketahui sama orang Mudah-mudahan Banyak faedahnya Dan juga bisa memberikan inspirasi Buat orang Banyak tentang Ya Kisah sederhananya Raffi Ahmad Hai Winda Kalau gue sendiri sih Kayaknya Untuk lepas Dari Dunia TV Semuanya gue tanggalkan Itu gak mungkin deh Karena Gue merintis Dari Dunia TV itu Dari umur 14 tahun Dari honor 500 ribu Dari Naik bis Naik angkot Dari Bandung Ke Jakarta Ke Bogor Naik angkot Terlalu banyak Gue bisa Dapatkan hikmahnya Cerita hidup gue Dari pertama kali Gue syuting Di depan TV Sampai sekarang Gue bisa menghidupi Ibu Marum papa Adik-adik Punya rumah Rumah sendiri Rumah buat ibu Rumah buat adik-adik Sampai gue juga bisa Membiayai istri Menikah Anak Jadi Sampai kapan pun Gue gak akan pernah meninggalkan dunia TV Indonesia Tapi Gue juga punya target Dimana gue bisa Memposisikan Positioning yang baik Sebagai gue Raffi Ahmad Di televisi Kalau sekarang Gue masih ambil Sebanyak-banyaknya Mungkin nanti Suatu saat Kalau gue udah Cukup struggle di bisnis Bisnis gue juga udah Alhamdulillah mudah-mudahan Lancar semua Gue gak akan pernah meninggalkan TV Tapi Gue lebih memilih Satu atau dua Acara Yang memang Bisa menunjukkan Bahwa Posisi Raffi Ahmad itu Udah di satu kelas Naik kelas gitu Ya cita-cita sih Gue punya satu Show yang emang Gue nya itu Sendirian Tapi Bisa semua Bisa main alat musik semua Bisa jadi host Bisa nyanyi Bisa Ngapain aja disitu Dan gue mau undang Siapa aja disitu Bisa memberikan satu Acara Tontonan Dari anak kecil Sampai orang dewasa Dari hiburan Sampai kisah inspiratif Itu sih cita-cita gue Mudah-mudahan Semua bisnis gue Bisa menjadi sponsor utama Dalam satu acara tersebut Amin Jadi Hall Packaging All about Raffi Ahmad Disitu Dari bisnis Entreprener Jadi entertainer Pun kebalik Dari entertainer Bisa jadi entrepreneur Itu cita-cita tuh Mudah-mudahan bisa Amin Ini ada pertanyaan juga Dari Natalia Menado Mbak MiRN Ada ditanyain semua sih Sebenernya gak cuma dari Menado aja sih Yang nanya Mbak MiRN itu kapan bukanya Dari seluruh kota Di Indonesia juga pada nanya Mbak MiRN itu bukanya kapan Pokoknya kita sih Berusaha sebisa dan secepat mungkin Supaya Mbak MiRN itu ada di seluruh Indonesia Cuma kalau untuk yang sebentar lagi buka itu Ada di Cirebon Ada di Semarang Ada di Surabaya Ada di Palembang Dan di Malaysia Jadi buat kalian semua Langsung terus aja follow Di Instagramnya BamiRN Biar tahu kapan bukanya Untuk kota-kota selanjutnya Pokoknya doain secepatnya kita Bakal sampai di sana Gitu Ya ada Itu ada satu momen sih Ada kayaknya kamu tulis di buku kan waktu itu ya Ada, ada Makanya lihat-lihat buku Buku di buku deh Langsung 2 bulan lagi pokoknya Jun Oktober Di tanggal pernikahan kita Launching bukunya tuh ada tuh cerita tentang Pokoknya kalau mau lihat ceritanya Semuanya ada di buku Ada Ada Oke Dadex Kapan buat adik buat Rafathar? Kapan? Tunggu Rafathar Usianya di atas 2 tahun Kalo gue kan bedanya 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun Kalo dia bedanya setahun? Aku bedain sama adik setahun Paling lama itu juga Ya kalo emang Allah kasih cepet Ya Alhamdulillah Doain aja Gigi pengennya cewek Amin Kalo gue sih cowok aja lah Takut dia punya anak cewek Nanti aja Cowok-cowok dulu Sampai 20 Anak 2 satunya cewek Aduh banyak banget Oh banyak ya Iya Kan banyak anak banyak Bener Dari berapa tapi Apanya? Istrinya lah Oh iya satu Udah ada A aja sih Cansa Tuh jawab tuh Kalo aku seneng kalo Rafi tuh lagi Bersemangat Tentang pekerjaannya ngomong gitu Sama orang gitu Tentang hidupnya Tentang apa yang dia mau Tentang cita-citanya Tuh kayaknya Bersemangat banget Jadi aku seneng kalo dia tuh ngomong gitu Tentang kerjaannya Tentang bisnisnya gitu Itu sih Kalo tentang cewek-cewek seneng gak? Aduh sayang Ngelangsa Ngelangsa Udah sih Tenggak Kalo kayak anak kecil gimana? Tuh kayak gini tuh Pokpok Jadi Rafathar suka ngikutin kalo bilang Rafathar pokpok Pokpok Oke, Gia, Runs Entertainment kita buat ini tentunya untuk bisa menjangkau semua fans kita dari Indonesia ataupun di luar Indonesia. Bisa berbagi ya cerita. Dan juga kita bisa berbagi cerita tentang kesederhanaan kita dari nol, dari seorang Raffi Ahmad dan Agita Slavina. Bersatu, bisa melahirkan Ravatar, bisa melahirkan berbagai macam juga kegiatan-kegiatan positif lainnya. Ada bisnisnya, ada kegiatan hari-harinya, ada jalan-jalan. Jalan-jalannya, memang kita juga bukan manusia dan juga bukan pasangan yang sempurna. Tapi semoga aja ketidaksempurnaan kita ini juga kita adalah manusia biasa. Pasangan yang ingin berbagi kisah, cerita, mudah-mudahan bisa memberikan banyak inspirasi, cerita, cerminan hidup kita. Ya kita kan terlihat dari semua orang ini, kita adalah pasangan yang... Banyak yang bilang pasangan yang ideal. Pasangan yang sempurna, pasangan yang gimana gitu. Tetapi kita juga berbagi sisi lain dari yang belum kalian tahu. Tetap, Raffi Ahmad dan Agita Slavina kita adalah sepasang laki-laki nih, perempuan, manusia biasa. Yang kita juga menjalani hari-harinya juga gak jauh beda bersama kalian. Kalau kita sudah pakai baju biasa di rumah, kayak gini, sama. Agita juga gendong-gendong anak. Kadang juga pakai selendang, selampe. Raffi Ahmad juga pakai cana pendek. Kadang juga bisa pusing, menangis, tawa. Ya, Raffi Ahmad ini mudah-mudahan bisa menjadi satu wadah supaya kita semakin dekat. Ada pertanyaan dari Amila. Gimana ya? Gak tahu juga sih karena dia emang dari lahir udah kayak gitu. Ya Alhamdulillah punya anak juga. Sebenarnya yang lebih putih banyak banget gitu anak-anak. Cuman gak tahu kadang-kadang suka padananya gitu. Yang penting sih kalau aku tuh bukan masalah bening dan putihnya. Cuman kalau buat aku tuh yang penting Raffi Ahmad dijaga kesehatan kulitnya. Maksudnya kelembapan kulitnya. Karena kan kebanyakan kan di AC gitu. Jadi tetap harus pakai baby lotion. Terus mukanya kadang-kadang suka kadang-kadang dikasih pelembap buat muka. Tapi yang buat bayi gitu. Gak ada perawatan supaya putih jadi bening gitu. Itu enggak sih itu emang udah dari sananya gitu. Ada juga pertanyaan dari Naila. Sebenarnya justru kalau yang perawatan tuh lebih banyak kamu ya. Enak aja. Apa kamu yang suka ngabis-ngabisin krim di rumah? Ya kamu. Abisnya kan aku juga kulitnya pengen kayak kamu kali. Mungkin kalau kamu. Kenapa kamu ya? Kamu. Enggak dia tuh suka. Kan dia kan genit ya gitu. Sokanya dia gak suka kalau kulit muka tuh kusam gitu. Jadi kadang-kadang dia suka pakaiin krim-krim aku gitu. Enak aja. Sembangan. Emang iya. Kan kamu yang kasih. Kamu yang minta kalau abis juga kamu marah-marah. Kalau aku. Mana nih ini abis nih abis gitu kamu. Iya. Apa yang gitu-gitu. Kan kamu yang ngeluarin gigi beauty buku ini Raffi. Kan kesana aku jadi beauty banget. Pokoknya kalau aku sih dari dulu memang gak terlalu banyak perawatan. Cuci muka. Yang penting tuh kalau buat aku jaga. Jaga kesehatan kulit aja. Apalagi kan sekarang kan umur udah mau 30. Jadinya harus. Hati yang bersih ya. Ya itu harus. Wudhu. Sholat ya. Sholat ya. Sholat ya. Kalau buat aku sih yang penting harus bersih kulitnya. Jadi rajin cuci muka gitu. Mau tidur. Pakai pelembab tuh harus. Apalagi kalau keluar rumah. Karena kita juga kadang-kadang di AC. Kulit kering itu bikin cepat keriput. Apalagi kalau yang udah umurnya udah 30. Krim mata juga. Aku juga udah mulai pakai. Katanya takutnya cepet-cepet kerutan-kerutan gitu. Aku udah ada kerutannya belum sih? Udah. Ada ya? Ya itulah. Jadi paling itu aja sih. Tapi aku gak pernah ada perawatan yang dokter atau apa. Jadi perawatannya yang beli seadanya aja. Iya amal iya. Yang paling penting kita saling bicara. Saling terbuka. Setiap rumah tangga itu. Gak mungkin gak ada masalah. Tapi masalah kecil. Masalah besar. Kita jadikan aja itu adalah kampus. Atau tempat sekolahnya pernikahan kita. Supaya setiap ada masalah. Justru gue berterima kasih. Karena dengan adanya masalah kita bisa belajar untuk bisa lebih baik lagi. Kalau gak ada masalah kita gak belajar. Kalau gak ada kesalahan kita juga gak belajar. Jadi salah atau benar di dalam pernikahan itu gak ada. Yang paling penting pengertian. Saling memahami. Saling memaafkan. Saling mau menjadi lebih baik. Benar? Benar. Oke terima kasih yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan buat Rafi dan Nagita di Q&A. Terima kasih juga yang udah nonton. Pokoknya kita nanti insya Allah lebih sering bikin video kayak gini ya. Benar. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya. Nanti pengen dijawab pertanyaannya. Langsung aja kirim ke email disini. Di Rans Entertainment kita. Pokoknya. Pokoknya kita tuh pertanyaannya ya. Semua tentang kita ada di Rans Entertainment. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.